Intro Sadar dunia keartisan tak abadi, sejak beberapa tahun terakhir Ayu Tingting mulai melebarkan sayap ke dunia bisnis. Mulai dari bisnis minuman, makanan, pakaian, sampo hingga karaoke. Namun belakangan semua bisnis yang dirintis Ayu Tingting tersebut tak terdengar gaungnya. Mirisnya lagi, salah satu akun Instagram Gossip at Drama Queen menunjukkan beberapa bisnis milik pelantun, Sambaladu, itu mulai sepi pengunjung. Seorang pegawai bisnis karaoke milik Ayu Tingting curhat di media sosial pribadinya. Ia memperlihatkan suasana tempat karaoke tersebut yang sangat sepi. Sunyi kustomernya bikin capek ke bawah satai. Mending capek layani kustomer waktu pulang ga terasa, tulis pegawai tersebut di keterangan foto. Gulung Tikar, Ayu Tingting, Deki Prayoga garis miring bintang.com Di foto lain, akun tersebut menampilkan foto kios minuman milik Ayu Tingting yakni, Ting Time. Kios tersebut bukan hanya sepi pengunjung tapi tutup. Pasalnya, tidak terlihat satupun orang yang berjaga di sana. Di foto tersebut tercantum tanggal pengambilan foto yakni Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2018. Namun, belum dapat dipastikan apakah kios milik pedangdut 25 tahun itu gulung tikar atau hanya tutup sementara waktu. Efek isu perselingkuhan. Spekulasi negatif pun berdatangan dari publik yang menduga kalau kondisi ini merupakan dampak dari gosip yang belakangan menerpa Ayu Tingting. Apalagi kalau bukan isu perselingkuhan dirinya dengan Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton!